Selamat datang di Kincir! Podcast! Pertama di sini, gue Gian. Gue Yesin. Dan gue Nara. Dan bagaimana nih weekend kalian? Weekend kalian gimana? Mumpung kalian masih pada ngetik, Coba weekend lu berdua gimana nih? So far so good. So far so good? Oh gue capek sih. Lelah lelah. Kira-kira so far so nice? Enggak. Jadi emang nih kalo misalnya di minggu ini Paling enak tuh ngobrolin yang santai-santai. Jadi lupakanlah dulu semua hiruk-pikuk kehidupan kalian Dan mendengarkan kita semua di sini. Nah di episode kali ini kita bakal ngomongin soal Apa sih film yang mempengaruhi style lu? Entah itu dari kecil atau mungkin sekarang ada. Kita share bahwa film tuh sebenernya tuh efeknya tuh melebihi. Ya ada impactnya lah ya. Impactnya gede banget. Mungkin ada yang bisa share apa yang pernah jadi referensi kalian? Kalo gue mungkin dari kecil gue suka Death Note kan. Dan gue tuh suka lu banget ya. Sama Misa Amane. Oh tau tuh yang cewek ya. Gue suka banget sampe gue beli kayak stockingnya yang jaring-jaring. Terus yang kayak ada jaring-jaring gitu kayak Agnes Monica. Oh yang sarung tangan gitu. Oh yang gothic gitu ya. Oh iya. Lu pernah beli gitu sih sebenernya. Tapi gue bukan terinspirasi dari film juga. Oh pernah coba aja. Ya ikutin trend. Oh lu pernah style lu gitu. Oh gitu. Oh gitu. Terus gue kayak, oh gue jadi pengen Misa Amane. Tapi kan gak mungkin kan karakternya juga gue ikutin gitu. Rambut lu dipanjangin di ponytail juga gak? Emang gue panjang waktu SMP. Oh bukan ponytail, twintail sorry. Ya twintail. Oh gitu. Jadi tuh lu sempet dari Death Note. Lu sempet dari Death Note itu. Pengen jadi Misa Amane. Iya betul pak. Light Yagami nya siapa? Waktu itu. Siapa ya? Gak ada waktu itu kayak siap. Kira lain nada. Light Yagami nya memang yang kayak yaudah kartun aja. Oh kartun aja. Husbandu ya. Ya Husbandu. Kalo lu Ner? Kalo gue sebenernya sih gak ada yang bener-bener terinspirasi. Gue jadi kayak mau pake baju kayak gitu gitu. Cuma gue suka nih dengan apa ya? Apa namanya? Koleksi-koleksi bajunya itu tuh yang kayak apa tuh? Shopaholic. Shopaholic. Terus. The Devil Wealthfront. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Terus terakhir gue nonton series Netflix yang Dynasty. Dynasty. Berarti yang? Itu udah yang aduh. Itu makanya tipe-tipe narannya yang prinses-prinses lah. Iya lumayan gitu deh. Cuma karena terlalu prinses jadi gue gak sanggup juga untuk ngikutin. Kayaknya ngikutin. Kayaknya internnya. Mawas diri ya. Gue cuma oke gue suka nih ngeliatnya tapi udah sebatas itu aja. Oh gak sempet nyanyi. Eh cari ah. Terus lu pake sehari-hari gitu. Naik bis. Susah. Nah itu dia sudah menjawab gue kok. Sama saya juga. Kalo gue sebenernya cukup melalang buana gitu. Walaupun gue gak mungkin kan ke kantor pake baju spandex, pake baju Spiderman, pake baju Batman. Tapi waktu gue dulu gue tuh suka banget sama Bruce Lee. Karena? Keren aja bajunya Bruce Lee kayak. Tapi lu pernah ngikutin? Hmm. Jadi gue karena Bruce Lee, gue tuh paling suka kalo sekolah waktu dulu itu pas SD. Paling suka hari Selasa. Karena? Soalnya pake baju muslim, putih hitam. Dan gue merasa disitu gue yang paling Bruce Lee banget. Yang kayak gue ngerasa Enter the Dragon. Kayak wah. Ayo kayak gue kebayang. Gue kebayang. Ya jadi dari situ gue kayak sempet suka juga sama Terminator. Gue dulu langsung nyari. Itu jaket kulit. Terus gue waktu itu gak pake kacamata hitam. Cuman kayak pake yang mirip Terminator. Terus gue waktu itu sama ade gue kayak main banting-bantingan di mall gitu. Banting-bantingan ke tembok gitu. Ceritanya hancur gitu. Nah masih kecil ya. Masih kecil. Dan dari Terminator. Oke. Lu agak ini juga ya. Terlalu apa ya? Emang kalian gak? Inspirasi banget filmnya. Iya. Bantuin gue dong. Kalo gue paling kayak apa sih? Nonton film kayak The Intern gitu-gitu. The Intern. Iya kan? Itu yang Robert De Niro ya? Bapak udah tua. Sama Anne Headway tuh bagus banget kan. Anne Headway. Tapi gue pernah kok sempet yang kayak gue pengen satu setel baju ke meja buat kerja. Tapi buat HP ya. Iya cuman nah masalahnya lingkungan kerja gitu tuh gak kayak gitu kan. Iya. Jadi susah gitu. Jadi kayak mau pake heels, mau pake baju kantoran. Disini itu agak sulit. Agak sulit. Mas? Gimana nih? Gimana nih? Gimana? Gimana? Ke pasar? Oh iya iya bener-bener. Nah itu balik lagi. Gue suka banget ngeliatnya. Tapi ya karena lingkungan gue tuh sehari-hari gue juga gak terlalu kayak begitu. Jadinya gue gak ngikutin banget. Tapi gue suka banget sih ngeliat yang kayak Anne Headway tuh kalo main film kan. Gimana sih bukan princess ya cuma kayak cewek kantor cantik gimana ya kayak gitu lah pokoknya. Oh iya ngerti-ngerti. Tapi gue juga pernah sih kayak ngikutin Anne Headway tuh yang di filmnya One Day. Kan jadul-jadul gitu kan vintage. Terus gue beli kayak bunga-bunga flora gitu buat Anne Headway. Tapi kayak gak signifikan kayak Anne Headway harus bondol atau apa. Tapi gue pengennya kayak, gue pengen kayak Anne Headway gitu tapi gak kejar dia. Gue juga pengen kayak gitu cuma ya balik lagi gak akan bisa karena gak secakap dia juga. Iya betul. Itu dia. Ya memang sih kalo misalnya kalo kita terinspirasi dari kostum tuh kadang kita suka lupa diri sama satu hal. Iya kadang-kadang. Kita kan gak seperti itu. Gue gak mirip-mirip ya emang mukanya juga udah beda. Iya udah beda. Terus gue juga dulu pernah terimpirasi sama ini agak melenceng sedikit sih. Tapi sama Jin Kazama tau gak sih di Tekken yang pake. Dia pake calon training downs gak pake baju. Tapi itu kan harus gak pake baju ya. Iya gak pake baju terus gue pake kos kaki. Oke. 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 Ya oke. Tapi dulu gue pernah ini sih, dulu kan nonton Power Ranger Kak. Power Ranger? Itu gue sampe beli kostumnya. Oh iya? Gue beli. Gue beli kostumnya. Tapi gue lupa sih antara yang pink atau yang warna kuning. Tapi gue punya, gue inget banget sampe yang kayak buat di... Terus? Serius? Lu pake? Di rumah aja sih. Engga sih. Itu kebetulan waktu gue masih SD. Oh masih SD. Iya. Sampai kayak yang buat di pergelangan tangannya itu tuh. Hmm. Anjir. Keren gitu. Tapi kalian ada gak sih di film tuh kayak goals gitu? Kayak gue tuh sebenernya pengen punya baju ini dan mempraktekkan memakai baju ini ke kehidupan gue sehari-hari gitu. Pernah ada gak sama gak? Oh pernah ada. Beberapa tapi film yang kayak indie-indie film gitu kan. Oh. Ya, iya. Engga sih. Enak kan. Kayak filmnya The Lion Professional. The Lion The Professional. Ya tau. Why? Tau gak? Engga. Yang Assassin. Pokoknya gitu kan. Oh iya. Dia punya anak kecil gitu. Kan abut pendek, pake cokor. Udah jadi. Iya, simple ya. Itu bisa diaplikasikan guys. Kalo ini, gue kemarin sih sempet ngeliat, apa namanya, eh nonton film Netflix lagi. Netflix lagi? Shooter. Shooter. Nah itu si istrinya ini tuh sebenernya biasa aja. Dia cuma pake kaos, jeans-kaos, jeansnya mungkin karena badannya juga bagus. Jadi kayak, oke kalo dia pake baju gini kok bagus ya gitu. Jadi kadang gue kayak, oke gue sehariannya kayak gini juga kayak gak apa sih. Tapi maksud gue kaosnya tuh bukan yang sembarang kaos sih. Cuma yang apa ya. Kaos bukan sembarang kaos. Kaos gombrong. Bukan kaos biasa. Cuma kayak, apa ya, kayak lumayan fix ke badannya dia juga. Nge-fit gitu ya? Iya. Terus abis itu, selananya juga yang ngikutin badannya banget, gitu-gitu sih. Balik lagi ke gue, kayaknya posturnya dia itu emang terlalu bagus. Di gue ini kayak jadi mentetet gitu loh. Nanti aja mentetet kayak, jadi kayak lemper gitu. Jadi, aduh gue kayak pengen kayak jadi dia, cuma nggak balik lagi susah. Oh paling yang gue bisa ikutin kayak rambut tuh dari Scott Pilgrim. Oh Scott Pilgrim, Ramona ya jadi Ramona ya. Kan ganti-ganti rambut tuh, terinspirasi lah sayang dari situ. Itu juga lah kayaknya gara-gara dia juga langsung cukup jadi trendsetter sih untuk style. Terus kalau misalnya yang sempet lu perhatiin banget, ada nggak yang kayak, ini kayaknya orang-orang ini tuh sangat keinspirasi nih sama style bajunya film ini, gitu. Sempet ada nggak? Siapa ya? Kayaknya... Sebuah fenomena kan, contohnya kayak si Ramona. Itu kan kayak, lu setengah nggak sih setelah film Scott Pilgrim keluar bagi yang nonton, itu kayak semua cewek lagi sering rambutnya jadi pendek dan rambutnya diwarnain? Itu kan ada sih momennya kayak gitu ya. Oh ada temen gue, jadi tuh kayak dia tuh kayak ikutin Steve Jobs. Steve Jobs. Ya, jadi tiap hari dia pake ternak naik sumpah. Oh wow. Tertanak terus dimasukin, aslinya masukin bajunya ke jeans, pake tingga. Kayaknya di sini? Di Jakarta. Ya di Jakarta. Oh iya. Panas ya? Ya itu panas, tapi kayak dia... Dia suka kura-kura ninja ya? Oh bukan. Enggak, itu enggak. Enggak, enggak. Oh iya, enggak. Sorry, 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 sorry. Gue bukan filmis sejati gue. Itu. Jadi kayak dia tiap hari pake itu ke kantor, terus gue nanya lu apa? Nasa ya? Demi Steve Jobs. Iya ini style gue gitu. Steve Jobs adalah aku, aku adalah Steve Jobs. Iya lu kayak inspirasi dari Steve Jobs. Iya nggak tau. Ini bagus lah dia jadi terinspirasi, maksudnya jadi siapa tau nanti dia terinspirasi untuk jadi seorang CEO gitu. Iya mungkin. Iya mungkin. Ya impactnya bisa sampai ke situ kan. Dari baju awalnya. Oh iya sih. Bener-bener. Kalau lu mungkin sempat ngeliat gak ada fenomena. Eh gue tau nih orang-orang yang lagi kena nih sama sindrom di film ini. Bajunya jadi gini. Jujur gue gak inget sih. Gue kan anaknya pelupa. Jadi gue kayak gak mau mikir gitu siapa ya. Gue juga waktu itu kayak... Abji. Nyamuk. Abji. Abji apa tuh Abji? Coba jelasin apa itu Abji. Abji itu adalah sebuah film. Pemain film. Agak absurd ya ya sih. Aduh gue kayak nyamuk gitu. Sampai gue lupa mau ngomong apa ya kan. Abji. Abji tadi gue ingetin. Abji. Bukan. PUBG gitu ya. Oh iya mungkin. Tetep itu game. Tapi Ging lu pernah ngasih kayak terinspirasi dari segi rambut? Gue kan dari Ramona. Ya kalau lu apa? Sama Nara. Mau lu dulu? Gue dulu? Gue kayaknya gak pernah sih. Ini? Ini sekarang? Lagi Nara being Nara? Iya. Oh oke. Mungkin kalau dulu gue pernah ini. Penyanyi loh mereka kayak gitu. Penyanyi. Ampli Loving. Itu dulu gue. Yang rambutnya kayak gimana gue ngikutin. Oh. Ya mungkin kalau penyanyi gue dulu waktu SD nih. Ngikutinnya kayaknya dia kali sih. Ya. Lupa yang lah. Gimana kan. Gitu deh. Lu suka sama style-style yang ini ya. Yang kayak. Dulu tuh. Teen. Teen American banget ya. Iya. Dan lu tuh gue agak tomboy memang. Britney Spears. Oh iya. Tapi kayaknya si Avril Lavigne sama Britney Spears. Gak image tomboy. Pink tuh baru tomboy. Kayaknya kalau. Ini si Abji tadi. Si Abji. Pengen ditepok tapi. Oke namanya Abji. Nanti gue di Sue sama yang cinta alam. Eh binatang. Tapi kalau misalnya. Dulu mungkin Avril Lavigne bukan tomboy. Cuma kayak apa ya. Ya. Dia nya casual banget kan. Bukan dengan cewek banget gitu ya. Dulu gue kayak gitu banget sih. Sampai kayak. Kadang tante gue manggil gue Avril Lavigne. Ini. Mungkin gue agak terlalu pede cuma ya. Emang begitu adanya gitu. Apa namanya tante gue. Karena melihat kok kayak kamu mirip ya gitu. Ya. Ya. Kalau rambut sebenernya nih. In fact ya. Ini kalau misalnya kalian sadar. Kalau gak nyadar berarti memang gagal. Gue tuh nih. Suka nih sama rambutnya. Si siapa yang jadi. Yang jadi. Ntar di film. Fantastic Beast. Newt's Commander. Gue tuh itu. Oh iya pas lo ngomong gue jadi. Nggak. Ya jadi rambutnya. Zet. Melapi. Jadi kayak. Rapih tapi berantakan. Tapi masih di tengah-tengah antara berantakan dan rapih. Jadi 2 per 3 dari berantakan. Ada 1 per 3 rapih gitu. Itu kayak konsepnya terlalu panjang. Tapi gue ya udah ngerti. Ya terus udah gitu juga gue. Waktu jaman bahula gitu gue tuh. Di beberapa referensi gue tuh. Terinspirasi sama karakter yang ada di Star Wars. Terus. Yang menurut gue nih rambut gampang diikutin. Masih masuk lah. Luke Skywalker. Tinggal gondrongin. Luke Skywalker. Sebenernya dia juga kayak rambutnya The Beatles kan. Cuman The Beatles kayak. Masih kayak terlalu kekerenan lah gitu. Luke Skywalker kayak masih. Masih bisa ngejar lah gitu. Itu. Dan gue juga ngeliat. Kalau misalnya style rambut tuh juga satu yang sangat berpengaruh ya. Film tuh menggerakkan evolusi style rambut. Bener. Itu betul sekali. Ini misalnya dari anime apa dong? Enggak ya? Enggak sih. Tapi kayak gue cocok-cocologikan aja sama anime-anime yang ada gitu. Ini dari anime? Enggak. Tolong. Kalau Sailor Moon kayaknya. Eh tapi gue ngikutin Sailor Moon loh. Yang dia rambut pendek bondol. Oh. Mars. Iya Mars. Gue suka banget terus gue kayak. Terus. 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 Sampai gue kayak. Enggak cosplay sih. Gue meng-cosplaykan diri gue seperti Mars. Sampai pakai. Beli Seifuku. Dan. Mudah. Udah. Enggak cosplay tapi meng-cosplaykan diri sendiri. Itu maksudnya gimana? Iya. Jadi kayak. Cosplay-cosplayer gitu. Oh. Itu kapan? Baru kok. Oh baru? Oh akhirnya udah lama. Kayak 2018an. Kok ya? Kalau yang baru-baru ini? Lagi dong ya sih. Tapi nih harus. Ini Minar. Minta harus ada tapi-nya nih. Tapi lu harus jadi. Apa nih? Siapa ya? Jadi. Love. Love, life, sunshine. Enggak deng. Enggak tahu. Gua kepikiran tuh kayak. Dari satu film ini tuh bervariasi. Jadi. Look. Dari. Apa namanya. Style-nya. Dari wardrobe-nya. Itu kayak menggambarkan karakter masing-masing. Gitu-gitu sih. Menurut gua. Di film itu tuh mewakili karakter. Dan lu bisa. Gua kayak cocok dia pakai kayak gini. Karena gua tuh kayak gini. Oh iya iya iya. Soalnya nomor film itu juga daily banget. Iya iya. Kayak daily. Enggak yang lebay banget gitu. Kalau yang tadi film gua kan. Kayaknya udah terlalu. Too much ya. Untuk gua pakai sehadi hari. Jadi kayak. Mungkin. Mungkin kalian berdua bisa. Besok nih. Mulai besok. Kantor pakai bajunya Day Mad Max. Gak sih. Rantai-rantai. Besi. Gitu taruh disini. Agak serem juga. Aman loh. Safety loh. Jakarta keras loh. Memang sekelas gitu. Tapi gak gitu juga. Ya. Mungkin overall. Kalian juga boleh share loh. Baju-baju apa sih yang terinspirasi. Dan dari obrolan yang sangat bermakna. Dan penuh hikmat. Ini kita jadi bisa tau ya. Bahwa sebenernya tuh. Referens-referens baju. Sesuai sifat tuh. Disodorin sama film-film. Iya betul. Lu sadar gak sih. Kalau lu penulis. Ada baju-baju yang mungkin cocok buat lu. Kalau lu seorang penyanyi bagaimana. Lu yang orang cyberpunk banget gimana. Lu yang nerd banget gimana. Disidain versi kerennya. Di film. Betul. Betul. Nah mungkin untuk penutup. Thank you banget yang masih. Mau nonton podcast ini. Yang sangat berguna. Yang sangat berfadah. Dan menggunakan hari minggu kalian. Untuk ngeliatin kita ngobrol. Padahal dia gak diajak ngobrol. Di waktu tenggangnya ya. Iya. Pengen ya diajak ngobrol. Pengen ya. Ayo. Ya jadi mungkin untuk closing. Bisa dong di share. Sosmed masing-masing. Mungkin biar bisa di follow. Bisa biar di endorse. Kebalik. Biar bisa di endorse. Wow. Karena kita udah ada yang endorse. Terimakasih kincir.com. Karena sudah mengajak kita disini. Jadi kayak wow. Wow. Kincir itu media. Wah eh. Kincir itu media. Wah. Iya gue tau. The biggest. The best. The brightest. Tiba-tiba kita di endorse kayak. Wah. Pas gue liat. Pas gue di. Kok kabarin ya. Sama kayak. Marketingnya tuh kayak. Ini angkanya nol. Back banget cuy. Tapi gak ada satunya. Wow. 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 Ya mungkin bisa dong di share sosmednya. Oke. Apa. Ya sih. Gue tetap di. At spacecraft. Oh gue. Dimana nih spacecraft tuh dimana? Di. Instagram Twitter. Instagram Twitter. Kalau gue. Instagram gue. At narasatmoko. Pake D ya. Satmoko nya. Jadi satmoko. Di narasatmoko. Enggak gitu. Nara S-A-D-M-O-K-O gitu. Oke. Oke. Kalau gue. Di Instagram. At Giandra underscore Raka. Oke. Mungkin. Kalau misalnya lu suka. Sama konten ini. Lu bisa. Like. Comment. Subscribe. Di channel like Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya lu juga. Suka banget nih. Penasaran banget sama kita bertiga. Live nya seperti apa. Lu bisa. Conteng. Checklist. Nyalain si loncengnya. Supaya kalau misalnya ada episode-episode terbaru dari Kincir. Lu bisa langsung jadi orang pertama. Sama. Eksklusif. Gratis. Alamak. Itu jadi yang pertama tau tentang konten kita. Oke. Cukup. Sekian dulu untuk podcast episode kali ini. Gue Yesy. Gue Gian. Gue Nara. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye. Bye. 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 Bye.